Komisi ADPRD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan lahan seluas 7.558 meter persegi hasil pertukaran PT Nusantara Pasifik Investama dengan Pemprov DKI dijadikan pusat pelatihan dan pembinaan usaha mikro kecil menengah. Wakil Ketua Komisi ADPRD DKI Jakarta, Inggrat Joshua, usai melakukan peninjauan lokasi di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur selasa 30 Mei menyampaikan setelah melihat langsung kondisi dan kelayakan lahan tersebut cukup representatif untuk menggenjot keterampilan para pelaku usaha, khususnya warga sekitar Pulau Gebang yang notaben padat penduduk. Selain itu, Inggrat juga menilai usulan ini sangat tepat sebab melihat banyaknya pedagang KK5 di sekitar Pulau Gebang yang belum terbina. Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, meminta Komisi A untuk meninjau lahan milik PT Nusantara Pasifik Investama seluas 7.558 meter persegi di Jalan Rawakuning, RT 001 RW 07, Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, yang rencananya akan ditukar dengan lahan milik Pemprov DKI seluas 1.617 meter persegi di Jalan Muria Dalam, 1A, 1, 2, 3, dan 4, RT 002 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan. Dari sisi peruntukan, buat saya sih, kalau saya secara pribadi melihat tanah ini banyak pemukiman. Kalau dijadikan pusat kegiatan UMKM dalam rangka pembinaan jauh lebih bagus. Karena apa? Saya lihat ini bisa ada pembinaan-pembinaan dan membuat lapangan pekerjaan yang lebih optimal dan meningkatkan daripada pendapatan dari masyarakat dan masyarakat juga bisa berbelanja di UMKM yang memang menjual hasil-hasil produk kita. Ya langkah selanjutnya kita tinggal mencocokkan antara harga tanah ini dengan harga tanah yang kita punya, yang di Jalan Muria. Dan itu kan kita butuh yang namanya appraisal. Kalau kemarin yang diajukan ke kita itu appraisalnya adalah appraisal sudah setahun setengah lebih gitu kan. Jadi bisa berubah ya Pak? Ya bisa, karena kan ada terjadi perubahan masalah harga ya kan. Nah prinsip kita dalam rangka tuker guling ini, kita jangan sampai dirugikan. Kita ini ingin juga kota Jakarta ini tumbuh dengan pesat. Kita juga tidak menghambat PT Investama ya dalam rangka mengembangkan lapangan pekerjaan. Karena dia itu ketika membangun nanti di tempat yang kita punya tanah sebagian itu kecil. Mas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.